assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya nada kurnia cahaya di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman ya teman-teman tentang cara menghilangkan suara dengu pada volume mic ketika volume mic dibuka teman-teman nah jadi disini saya akan berbagi pengalaman tentang mengurangi ya teman-teman mengurangi suara dengung pada saat volume mic itu dibuka karena kalau menghilangkan suara dengung jujur saja terus terang saja teman-teman untuk menghilangkan suara dengung itu agak lumayan sulit ya teman-teman jadi kalau saya pribadi yaitu mengurangi mengurangi suara dengung pada saat volume mic dibuka nah oke langsung saja teman-teman di sini ada power amplifier rumahan seperti biasa di sini ada contoh amplifier rumahan amplifier pada umumnya teman-teman ada trafo driver dan juga tone kontrol dan juga ada modul USB MP3 dan juga ada kit eco-1ic teman-teman nah disini mungkin akan saya buat beberapa langkah ya step by step oke yang pertama disini saya menggunakan kit eco-1ic ada tipenya ada hugus pakai hugus ekonya dan disini saya pakai pre-emic ya teman-teman nah langkah awal yaitu menentukan tegangan pada eko hugusnya teman-teman oke disini sudah nyala saya matikan terlebih dahulu untuk tegangan kit eco itu harus khusus ya teman-teman jadi disini saya pakai extra 0 dan 12 volt teman-teman 0 sama 12 volt ini kalau ada CT lebih bagus ya teman-teman jadi 12 volt 0 dan 12 volt nah untuk untuk suplai tegangan kit eko hugus itu harus benar-benar arusnya itu benar-benar stabil ya teman-teman jadi kalau kurang stabil atau tegangannya itu arusnya nggak kuat itu bisa menyebabkan salah satunya itu dengung teman-teman kalau volume mic itu dibuka nah disini untuk tegangan tegangan seperti pada umumnya saya pakai satu diode atau dua diode disini nah disini pada seperti pada umumnya ya satu diode pakai satu elko nah disini tegangan sudah kurang lebih di 12 volt DC teman-teman nah di plusnya di plusnya saya lewatin ke 7812 teman-teman saya pakai IC 7812 di sini tidak lupa untuk input 7812 saya pakai resistor ukuran kurang lebih di 10 ohm ya teman-teman nah disini saya pakai resistor 100 ohm saya paralel disini lebih baik menggunakan 10 ohm jadi ke plus elko plus elko plus elko menuju ke inputnya 7812 itu dikasih resistor 10 ohm teman-teman nah disini kenapa saya pakai 7812 itu wajib ya teman-teman karena untuk menstabilkan tegangan untuk menyuplai ke kit ekonya ekonya output dari 7812 saya masukkan ke kaki kolektor transistor tip 41 teman-teman nah disini itu sangat penting ya teman-teman disini menggunakan transistor sebagai penstabil tegangan atau penstabil arus ya teman-teman jalur tegangan ekonya saya nggak langsung 7812 jadi saya lewatkan ke transistor tip 41 teman-teman nah disini tipenya itu tipe C atau tipe D ya teman-teman untuk transistornya nah kalau nggak pakai transistor gimana mas nah saya sudah beberapa kali percobaan tanpa menggunakan transistor sebagai penstabil tegangan itu ada yang berhasil ada yang berhasil maksudnya itu ada yang berhasil enggak enggak keluar suara dengung tapi kebanyakan itu rata-rata tanpa menggunakan transistor seperti ini itu akan mengakibatkan suara dengung teman-teman saat volume mic dibuka teman-teman nah jadi seperti itu untuk rangkaiannya mungkin nanti akan saya coba kasih skemanya ya teman-teman untuk skema 7812 dan juga skema transistor tipe 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 41 atau transistor tipe C di sebagai penstabil tegangan untuk menyuplai kit eko satu IC ini teman-teman nah lanjut lagi disini saya tidak hanya menggunakan kit eko satu IC teman-teman kit eko hugo sini saya disini menambahkan yaitu preamp mic nah oke saya putar seperti ini biar kelihatan jelas ya teman-teman nah disini sebelum ke outputnya kit eko disini saya kasih ke preamp mic teman-teman saya menggunakan preamp mic satu transistor disini saya rakit sendiri ya saya rakit sendiri gandeng sama potensiunya ini fungsinya ini fungsinya untuk volume mic teman-teman kalau nggak pakai ini gimana mas kalau nggak pakai ini nanti untuk volume mic ikut ke musik ya teman-teman jadi nggak nggak bisa sendiri-sendiri nah disini saya pakai in preamp mic untuk fungsinya untuk volume mic teman-teman kenapa kok dipakai in preamp mic nah preamp mic ini sebagai penguat suara ya teman-teman atau penguat sinyal kalau nggak pakai preamp mic ini nanti suaranya akan sedikit lirih teman-teman jadi seperti itu nah untuk preamp mic nya saya menggunakan satu transistor ya teman-teman satu transistor disini tipenya tipe C saya menggunakan tipe transistor C945 untuk skemanya itu banyak di google ya teman-teman bisa searching di google untuk skema transistor preamp mic preamp mic transistor teman-teman nah oke lanjut lagi nah untuk tegangan preamp mic nah disini preamp mic satu transistor itu membutuhkan tegangan ya teman-teman nah jadi untuk tegangannya disini saya ambilkan dari tone control teman-teman disini tone control nya tegangannya itu sudah 12V pakai senar disini ini jadi untuk tegangan di preamp mic itu saya ambilkan yang dari tone control yang plus 12V ya jadi yang plus nya jadi untuk tegangannya itu tegangan preamp mic itu tidak jadi satu dengan kit echo ya teman-teman jadi tegangan dari preamp mic ini ikut ke tone control teman-teman oke nah disini untuk rangkaian seperti ini itu sudah saya rasa sudah nggak ada dengung teman-teman nah kemarin itu saya sempat kebingungan mencari suara dengung nah disini ada tambahan yaitu modul USB atau modul MP3 ya teman-teman disini ada tambahan modul MP3 nah tegangan dari modul MP3 disini saya ikutkan ke kit echo yaitu yang ke 7812 tadi teman-teman yaitu melewati oh ya disini lah saya langsung ke 7812 untuk tegangan supply nya MP3 itu bisa di langsung 7812 outputnya 7812 atau bisa langsung ke transistor tip 41 disini teman-teman nah disini nah di kemarin itu sangat kebingungan saya jujur saja sangat kebingungan karena mencari menghilangkan atau mengurangi suara dengung itu bagaimana ya teman-teman nah oke jadi di kemarin itu ada suara dengung diakibatkan karena tegangan dari modul USB itu kurang stabil teman-teman nah lalu saya tambahin elko ya teman-teman nah disini saya tambahin elko ini masangnya atau cara pasangnya itu elko nya itu dipasang di plus min nya plus min nya modul MP3 ini teman-teman nah jadi saya pasang disini karena disini untuk rotary nya itu mengarah ke tegangan suplai modul USB teman-teman nah disini saya akan melepas elko ini elko disini yang untuk menstabilkan tegangan pada modul USB akan saya lepas nanti akan coba teman-teman dengarkan ya untuk suara dengungnya pada saat volume mic itu dibuka teman-teman nah disini volume mic dibuka oke disini saya akan coba lepas dulu nah oke teman-teman disini sudah saya lepas untuk ground nya ground di kaki elko tersebut disini keluar suara dengung teman-teman bisa teman-teman dengarkan disini saya pakai speaker 6 inch oke teman-teman disini saya buka volume mic jadi dengung seperti ini nah dengung seperti ini itu disebabkan karena tegangan dari modul MP3 itu kurang stabil teman-teman atau arusnya arusnya itu kurang stabil teman-teman nah untuk menstabilkan arus saya menggunakan elko ya teman-teman jadi di plus min nya modul USB itu dikasih elko jadi kaki elko plus itu ke plus kaki elko min itu ke min 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 nya modul USB teman-teman nah disini saya lepas untuk min nya dari modul USB teman-teman yang ke elko min ini saya lepas akibatnya suaranya dengung seperti itu teman-teman oke coba saya akan buka volume nah jadi dengung ya teman-teman oke coba saya akan gandeng jadi saya akan gandeng seperti ini oke disini saya akan pasang ke kaki elko ya nah jadi suaranya dengungnya itu berkurang atau bisa dikatakan hilang ya teman-teman oke disini ini saya lepas ini saya pasang untuk elko min nya nah jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya teman-teman oke coba saya akan solder ke kaki elko min nya disini oke teman-teman disini sudah saya sambung kembali untuk jalur ground pada modul USB USB atau jalur min pada USB saya kasih ke elko teman-teman ke elko kaki min oke saya tancapin ke listrik terlebih dahulu nah jadi untuk suara dengungnya sudah enggak enggak kedengeran ya hampir enggak kedengeran teman-teman disini masih ada dengung tapi suara dengungnya itu sudah sedikit berkurang teman-teman oke nah jadi enggak enggak kayak tadi dengungnya enggak parah ya teman-teman disini untuk volume mix saya buka ada suara ngeses ya atau ngeses sedikit nah jadi disini perbedaan di modul USB di jalur tegangan modul USB perbedaannya dikasih elko dan tidak dikasih elko seperti itu teman-teman teman-teman jadi untuk suara dengung itu bisa disebabkan karena berbagai faktor ya teman-teman nah disini saya sedikit jelaskan yang menyebabkan suara dengung pada saat volume mix dibuka oke disini untuk yang pertama yaitu pre-amig teman-teman pre-amig disini itu outputnya output pre-amig itu harus dilewatkan ke kaki emitor teman-teman jadi enggak boleh saja dilewatkan ke kaki kolektor akan tetapi nanti akan hasilnya itu suaranya akan dengung teman-teman karena saya sudah pernah beberapa kali mencoba yaitu saya lewatkan ke output kolektor pada pre-amig satu transistor ini itu kebanyakan ada suara dengung nah saya ganti ke output ke kaki emitor teman-teman jadi penguatannya itu sedikit berkurang akan tetapi fungsi dari pre-amig ini nggak nggak hilang ya teman-teman jadi fungsinya yaitu untuk penguatan suara teman-teman nah jadi output dari pre-amig itu harus dilewatkan ke kaki emitor nanti akan coba saya akan gambarkan skemanya seperti apa teman-teman lanjut lagi ke tegangan pada kit echo itu harus menggunakan 7812 untuk menstabilkan tegangan dan lalu menggunakan transistor tp41 sebagai penyetabil ya penyetabil arus atau penguatan arus pada kit echo teman-teman nah lanjut lagi kalau masih ada suara dengung bisa teman-teman kasih elko di modul usb di plus min nya modul usb teman-teman jadi seperti ini saya kasih disini karena apa karena tegangan modul usb itu lewat potensio rotary disini teman-teman potensio rotary nah jadi seperti itu teman-teman untuk cara menghilangkan suara dengung pada saat volume dibuka bukan menghilangkan ya teman-teman jadi mengurangi suara dengung kalau menghilangkan suara dengung itu memang agak sulit ya teman-teman hampir nggak bisa untuk menghilangkan suara dengung pada saat volume mic dibuka teman-teman jadi disini sedikit mengurangi suara dengung mungkin saya akan lanjut di video selanjutnya teman-teman karena video ini sudah sangat panjang sekali oke nantikan video selanjutnya untuk skema tegangan pada kit echo supaya suara dengung itu berkurang oke terima kasih